Sangka kasus suap hakim PT UN Medan OC Kaligis lebih memilih ditembak mati daripada diperiksa sebagai saksi. Pasalnya Kaligis ingin segera kasus suap tersebut segera dibawa ke pengadilan. Penolakan untuk memberikan kesaksian tersebut disampaikan oleh pengacara OC Kaligis melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Komisioner KPK. Dalam suratnya Kaligis menjelaskan kondisi tekanan darahnya yang sempat tinggi dan keinginan agar kasusnya segera disidangkan. Kaligis menilai pada tapan status dirinya sebagai tersangka dan sudah diperiksa pada 13 Juli lalu membuatnya tak perlu memberikan kesaksian lagi kepada penyidik KPK. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah Kaligis menyiapkan 150 pengacara namun hingga kini baru 52 pengacara yang mendapat kuasa untuk mendampingi OC Kaligis. Kaligis menjelaskan kondisi tekanan darahnya yang sempat tinggi dan dia langsung minta disidang di pengadilan. Karena alasan dari pihak penyidik KPK sudah punya dua alat bukti yang cukup. Kalau bukti yang cukup dia minta.